Sebuah bus pariwisata terbakar di Tauwiotowiono, km 3 Cipinang, Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur pada Kamis 24 Oktober 2024 siang. Diketahui bus pariwisata membawa 58 murid TK. Beruntung para penumpang selamat dan telah dievakuasi. Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Muhtar Zakaria, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan bus pariwisata terbakar saat melaju dari arah Cawang ke Tanjung Priok. Muhtar mengatakan sekira pukul 10.12 waktu Indonesia Barat telah mendapat laporan terkait insiden itu. Dijelaskan olehnya keterangan pengemudi awalnya dari bawah AC kendaraan, yaitu tiba-tiba ada percikan api di bagian mesin, lalu api pun membesar. Beruntung sebelum api membesar, sebanyak 58 murid TK yang menjadi penumpang dapat segera dievakuasi keluar bus. Para penumpang pun dibawa petugas jasa marga ke titik aman jauh dari lokasi kejadian. Beberapa saat setelah 58 murid TK dievakuasi, api kian membesar. Api pun melahap seluruh badan bus yang berada di bahu jalan tol Wiyoto-Wiyono tersebut. Tiga unit mobil pompa dikerahkan ke lokasi untuk dilakukan pemadaman. Diketahui pemadaman ini sekira pukul 10.33 waktu Indonesia Barat dan selesai sekira pukul 10.57 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara ini merupakan detik-detik bus pariwisata yang memboyong 58 murid TK tersebut terbakar. Dimana terlihat tampak ini awan tebal, langsung mengepul di udara, dan juga ini bus hampir terbakar habis. Api pun terus menjalan kemana-mana sebelum petugas datang dan dilakukan pemadaman. Sementara itu, muhtar juga menuturkan tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun kerugian material akibat terbakarnya seluruh badan bus pariwisata itu diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Seusat pemadaman, badan bus ini diderek dari lokasi agar tidak mengganggu arus lalu lintas di tol Wiyoto-Wiyono. Dugaan sementara kebakaran akibat korusleting dari AC. Macet di tol Wiyoto-Wiyono, tol layang Wiyoto-Wiyono ada kebakaran bis. Semoga penumpangnya tidak apa-apa sih, kayaknya sih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!